Halo anak-anak, mari kita melakukan pembahasan soal tentang hambatan kawat penghantar. Ada pun soalnya sebagai berikut, suatu penghantar memiliki hambat jenis 1,6 x 10-6 ohm meter, luas penampang 2,4 x 10-5 meter persegi. Jika panjang kawat 24 meter, berapakah nilai hambatan penghantar yang ini dalam satu ohm meter? Untuk menjawab soal ini, kita harus menentukan apa-apa faktor yang diketahui dalam hambatan penghantar. Yang pertama adalah hambat jenis dari kawat itu 1,6 x 10-6 ohm meter. Selanjutnya, luas penampang atau A sama dengan 2,4 x 10-5 meter persegi. Dan panjang kawat tersebut adalah 24 meter. Ditanyakan hambatan kawat penghantar atau hambatan penghantar R sama dengan berapa? Selanjutnya, diketahui bahwa hambatan kawat penghantar rumusnya sama dengan hambat jenis kawat dikalikan dengan panjangnya per luas penampang. Tinggal dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi menjadi R sama dengan 1,6 x 10-6 ohm meter x 24 meter persegi. 2,4 x 10-5 ohm meter persegi. Untuk memudahkan dalam jenis soal ini, supaya tidak melihukkan, lebih baik kita hilangkan berusaha tuan-satuannya. Sehingga R sama dengan 1,6 x 10-6 ohm meter persegi. R sama dengan 1,6 x 10-6 ohm meter persegi per 2,4. Dengan demikian, maka R sama dengan 1,6 x 10-6 ohm meter persegi. 6 x 10-1 ohm meter persegi. 10-1 ohm meter persegi berasal dari 24 bagi 2,4 ohm meter persegi. Jadi 10-6 diperoleh dari 10-1 x 10-5 ohm meter persegi. Sehingga hasilnya adalah R sama dengan 1,6 ohm meter persegi. Karena 10-6 x 10-6 sama dengan 10-0. 10-0 sama dengan 1. Dengan demikian, maka nilai hambatan kantor dihantar adalah 1,6. Demikian pembahasan yang sudah kita lakukan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.